Tidak hanya dunia otomotif, motor maupun mobil saja, dunia bus pun sebenarnya sangat dinamis dengan banyak tren yang datang silih berganti. Hal itu terbukti dengan hadirnya bus-bus mewah yang begitu memanjakan mata, misalnya berjenis high deck, super high deck, HDD, dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 jenis bus mewah SHD double glass tergagah di Indonesia. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin merekomendasikan kepada kalian semua untuk subscribe ke channelnya Alan. Di sana kalian bisa menemukan berbagai video unboxing, review barang baru dan gadget, video perjalanan Alan, dan juga video-video menarik lainnya. Dan pasti juga akan ada cara mendapatkan uang di internet setiap minggunya. Di channelnya dia juga selalu memberikan giveaway barang mewah, seperti smartphone unggulan, jam tangan pintar dan mewah, notebook, dan masih banyak lagi. Supaya kalian punya kesempatan memenangkan gadget apapun itu, kalian cuma harus klik link di deskripsi video ini. Ingat, klik link di deskripsi video ini. Subscribe channelnya, like video di channelnya tersebut yang ada giveaway-nya. Tulis komentar positif kalian dan 3 minggu kemudian, kalian berpeluang besar menjadi pemenang sesuatu barang baru dari Samsung, Asus, dan brand-brand lainnya. Buruan giveaway ini akan berakhir ketika Alan mendapatkan 100 ribu subscriber. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe channelnya Alan sekarang juga guys. Avante SHD Double Glass Karosseri Tentrem Malang Karosseri asal Malang yang sempat mengebohkan dunia perbisaan ini dengan bodi HD Scorpion King dan Scorpion X yang sporty. Mulai merambah desain bus lantai tinggi berkaca ganda melalui model andalannya yaitu Avante. Harus diakui desain eksterior muka depan dan tampak samping Tentrem Avante SHD Double Glass terlihat hampir 100% totally fresh sekali. Tidak terlihat pasaran dengan model bodi pesaing-pesaingnya. Bisa dikatakan desain bodi Tentrem Avante Double Glass yang telah diperkenalkan ke publik ini tergolong otentik sekali. Memiliki pakem tersendiri, tercatat bahwa perusahaan otobus Harapan Jai yang pertama kali membangun bodi Tentrem Avante di atas sesi Skaniaka 360 IB disusul oleh perusahaan otobus Majulancar yang sama-sama menawarkan layanan bus antar kota di kelas super eksekutif. Dan perusahaan-perusahaan otobus tersebut terkesan mewah dan elegan sekali guys. Jepelin G3 Karoseri Gunung Mas Karoseri yang satu ini bisa dibilang belum terlalu terkenal dibandingkan dengan karoseri-karoseri lainnya seperti Laksana, Adiputro, Moro Dadi Prima, dan lain sebagainya. Namun tidak disangka-sangka salah satu hasil garapan dari karoseri Gunung Mas ini sempat menghebohkan dunia perbisan di Indonesia ini dengan produknya yakni Jepelin G3 yang sekarang digunakan oleh beberapa perusahaan otobus seperti perusahaan otobus Haryanto, Sudiro Tunggajaya, dan masih banyak lagi. Karoseri asal Madiun Jawa Timur ini memiliki varian baru SHD Double Glass yang dilabeli dengan Jepelin G3 yang terlihat garisan desain eksterior dari berbagai sisi seperti depan, samping, maupun belakang terlihat elegan dan terkesan mewah sekali. Terlihat bagian depan bus ini mirip dengan bus-bus hasil garapan negara tetangga, yakni Malaysia. Bus ini terkesan lebih sportif dan mewah banget guys. Legacy Sky SR2 XHD Prime Karoseri Laksana Legacy Sky SR2 XHD Prime merupakan produk flagship dari karoseri Laksana Ungaran. Model ini juga paling banyak dipesan oleh perusahaan otobus di Indonesia. Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi ketenaran produk dari karoseri Laksana ini. Model Legacy Sky SR2 benar-benar di puncak kejayaannya sejak pertama kali rilis pada tahun 2017 lalu. Model terbaru Legacy Sky SR2 hadir dengan membawa desain yang fresh dari versi-versi sebelumnya, yaitu Legacy. Model Legacy masih terbanyak terinspirasi dari bus-bus asal Cina seperti King Long, terlihat dari model lampu dan juga selendangnya. Dengan munculnya al-new Legacy Sky SR2 XHD Prime ini, tentunya memberikan sesuatu yang begitu segar bagi dunia perbisaan di Indonesia guys. Grand Torismo Double Glass Karoseri Moro Dari Prima Siapa yang tidak kenal dengan karoseri yang satu ini? Karoseri Moro Dari Prima terkenal dengan bodinya yang kuat dan kokoh. Maka tidak heran hasil garapan dari karoseri Moro Dari Prima ini menjadi pilihan dari perusahaan otobus di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, karoseri Moro Dari Prima memperkenalkan hasil garapannya ke publik, yaitu Grand Torismo Double Glass. Pada bus ini terlihat selendang horizontal yang memanjang dari depan hingga belakang terlihat pas dengan garis dan lekukan desain kaca samping yang menyiratkan aura kemewahan dan ketampanan dari bus ini. Kesan kokoh dan kuat sebagai ciri khas dari karoseri ini pun pasti disematkan pada Grand Torismo Double Glass ini guys. City Liner Karoseri Nusantara Gemilang Kesan mewah selanjutnya datang dari karoseri Nusantara Gemilang. Ada yang unik dari model City Liner Garapan Karoseri Nusantara Gemilang asal kudus ini. Memiliki bentuk yang sama persis dengan bus Intercity ataupun bus antar kota yang beroperasi di negara jiran Malaysia. Memang betul pihak karoseri lokal Nusantara Gemilang bekerjasama dengan Gemilang Coach War, sebuah karoseri bus asal Malaysia. Tampilan muka depan Nusantara Gemilang City Liner tergolong elegan dan profesional sekali. Hanya saja sayang antara kaca belah bagian atas dan bawah terlihat terlalu polos, tidak ada ornamen topi ataupun bando, ataupun LED yang meningkatkan aura kemewahannya. Pertama kali melihat bus Marisa Holiday yang merupakan hasil garapan dari karoseri Nusantara Gemilang jenis jetliner, terlihat sangat elegan dan mewah sekali guys. Jetliner SHD Karoseri Rahayu Santosa Sebagai karoseri lokal yang telah lama berkiprah puluhan tahun dalam membangun bodi bus ini, cukup banyak menghasilkan mahakarya yang sangat dikenal luas dari masa ke masa. Bodi double glass pertama Rahayu Santosa yang dibangun merupakan pengembangan dari model jetliner HD yang telah lama ada. Waktu peluncuran bodi SHD double glass yang terkesan agak terlambat dari pesaing-pesaingnya, ternyata memiliki garis desain sederhana yang menarik. Aksen topi ataupun bando tipis yang melekat di tengah kaca depan, dan dikombinasikan dengan LED TLP, aplikasi single wiper. Pada kaca belah bagian atas, terlihat tidak pasaran bila dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Yang lebih menarik lagi yakni bodi S-liner, yang merupakan pengembangan dari model skyliner, yang berdesain lebih elegan dari jetliner yang sama-sama bergenre SAD double glass. Stop lamp milik bodi skyliner di bagian buditan juga tur diperbaru dengan LED bergaya mobil mewah Eropa masa kini. Makin menambah aura kemewahan S-liner sebagai sebuah bus mewah dengan layanan full service guys. Jet Bus 2 Plus SHD Karoseri Adiputro Sejauh ini Jet Bus 2 Plus SHD dan HDD produk dari Karoseri Adiputro menjadi produk terlaris yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan otobus di Indonesia. Sebagai bodi builder teresenter alias pelopor, rancangan bodi bus berlantai tinggi yang dikombinasikan dengan kaca ganda sangat menarik perhatian sejak awal diperkenalkan kepada publik, tepatnya pada ajan Gias 2015 lalu. Desain bus berlantai tinggi kaca ganda ataupun varia SHD sejatinya merupakan pengembangan dari varian Jet Bus HD New Setra yang telah lebih dahulu populer dan dikenal luas. Dan itu semua terbukti dengan tren bus berlantai tinggi serta kaca ganda menjadi populer sampai sekarang ini dan tetap memiliki nilai estetika paling bagus diantara jenis-jenis bus standar lainnya guys. Jet Bus 3 Plus Ultra High Deck Karoseri Adiputro Di akhir tahun 2018 lalu, karoseri Adiputro Malang sempat mempamerkan bus terbaru dan terbaik di kalangannya, yakni Jet Bus 3 Plus Ultra High Deck ataupun UHD yang cukup mendapatkan perhatian dari pengunjung Gias 2018 lalu dan sempat juga menghebohkan dunia perbisan di Indonesia. Bus UHD ini dibangun di atas sesis premium Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Bus ini dijual dengan harga sekitar 3,1 miliar, kalau untuk biaya pembuatan bodi karoserinya saja yaitu sekitar 600 juta rupiah. Berkelir abu-abu metalik, bus ini tampil mewah dengan sentuhan livery yang sangat elegan dengan panduan headline modern yang dilengkapi dengan LED DRL. Peredaran bus ini pun sangat sedikit sekali, maka tidak heran kita jarang melihat bus ini yang sedang beroperasi di jalan raya guys. Oke guys, dari ke-8 jenis bus mewah SHD Double Glass tergagah di Indonesia yang sempat kita bahas tadi, jenis yang mana yang paling kalian sukai? Komen di bawah ya. Oh iya guys, kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton!